Bismillahirrahmanirrahim Ashadu an la ilaha ilallah Wa ashadu anna muhammadu rasulullah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala alih sayyidina muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa sahabat suara kolbu media Di episode ini kita akan mengulas tentang keutamaan dari surat al-ikhlas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Pada suatu ketika bersabda Demi Allah yang jiwaku di tangannya Sesungguhnya pulhu allahu ahad itu tertulis di sayap malaikat Jibril alaih salam Allahu somad itu tertulis di sayap malaikat Mikail Lam yalid wa lam yulad tertulis pada sayap malaikat Israel Walam yakullahu kufuan ahad tertulis pada sayap malaikat Isrofil Itu adalah salah satu fakta tentang kebesaran surat al-ikhlas Surat ini bunyinya cukup pendek yaitu Kul huwallahu ahad allahu somad Lam yalid wa lam yulad Walam yakullahu kufuan ahad Surat al-ikhlas adalah surat yang memurnikan keeshaan Allah Yakni surah ke-112 dalam Al-Quran Surat ini tergolong surat makiyah Terdiri atas 4 ayat dan pokok isinya adalah menegaskan keeshaan Allah Sembari menolak segala bentuk penyebutuan terhadapnya Kalimat inti dari surat ini adalah Allahu ahad allahu somad Yakni Allah yang Maha Esa Allah tempat bergantung Peristiwa yang mendahului turunnya surat ini Atau yang disebut dengan Asbabun Nujul Adalah ketika Bani Kurois di Mekah Menanyakan siapa leluhur Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian peristiwa berikutnya terjadi di Madinah Dimana orang Nasrani atau orang Arab lainnya Menanyakan gambaran Allah Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian turunkan surat ini Kebesaran surat Al-Ikhlas yang lain Terungkap dalam 2 hadis berikut Berkata Ibnu Abbas Rodian Lo Anhu Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam israh ke langit Saya melihat Arsi di atas 360 ribu pilar Dan jarak antara 1 pilar ke 1 pilar yang lain Ialah 300 ribu tahun perjalanan Pada tiap-tiap pilar itu Terdapat padang pasir yang jumlahnya 12 ribu Dan luasnya setiap 1 padang itu Seluas dari timur hingga ke barat Pada setiap padang itu Terdapat 80 ribu malaikat Yang mana kesemuanya membaca surat Al-Ikhlas Setelah mereka selesai membaca surat tersebut Maka berkatalah mereka Wahai Tuhan kami Sesungguhnya Pahala dari bacaan kami ini Kami berikan kepada orang yang membaca surat Al-Ikhlas Baik laki-laki maupun perempuan Riwayat Anas bin Malik juga merekam kisah yang berkaitan dengan surah Al-Ikhlas Suatu ketika 70 ribu malaikat diutus kepada seorang sahabat di Madinah Yang meninggal hingga meredupkan cahaya matahari 70 ribu malaikat itu diutus hanya karena ia sering membaca surat ini Dan karena banyaknya malaikat yang diutus Anas bin Malik yang saat itu bersama Nabi SAW Di daerah Tabuk Merasakan cahaya matahari redup Tidak seperti biasanya Dan malaikat Jibril Datang kepada baginda SAW Untuk memberitakan kejadian yang sedang terjadi di Madinah Manfaat membaca surat Al-Ikhlas Bacalah surat Al-Ikhlas sebanyak tiga kali sebelum masuk rumah Kemudian langkahkan kaki kanan Dan dengan membaca Bismillah Maka rumah yang akan dimasuki dipenuhi cahaya surga Aman tentram dan sejahtera atas izin Allah SWT Pemilik segala alam semesta Rasulullah SAW bersabda Barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sewaktu sakit Sehingga dia meninggal dunia Maka tubuhnya tidak akan membusuk di dalam kuburnya Akan selamat dia dari kesempitan kuburnya Dan para malaikat akan membawanya dengan sayap mereka Melintasi titian sirotol mustaqim Lalu menuju ke dalam surga Hadis Riwayat Kurtubi Membaca surat Al-Ikhlas tiga kali Pahalanya sama dengan membaca seluruh isi Al-Quran Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bertanya Yang mengundang teka-teki kepada umatnya Siapakah di antara kamu Yang dapat hatam Quran dalam jangka waktu sangat singkat Tidak ada seorang dari sahabatnya yang menjawab Syedina Umar Rodian Lo Anhu bahkan mengatakan Hal tersebut mustahil untuk hatam Al-Quran dalam begitu cepat Akhirnya Syedina Ali Rodian Lo Anhu Mengangkat tangan Dan membaca surat Al-Ikhlas tiga kali Rasulullah SAW mengatakan bahwa Syedina Ali betul Membaca surat Al-Ikhlas satu kali Pahalanya sama dengan membaca sepuluh juz Lalu dengan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak tiga kali Sama dengan membaca tiga puluh juz Al-Quran Dengan istimewanya surat Al-Ikhlas ini Hendaknya kita semuanya umat muslim Selalu senantiasa membacanya dalam keadaan apapun Baik dalam keadaan berdiri Duduk Berbaring Dalam lapang Maupun dalam kesempitan Semoga Allah Azza wa Zala Mengampuni dan merahmati kita semua Amin Ya Rabbal Alamin Wallahuaklam bisawab